Pria jaringan sabu internasional di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Polisi menyita belasan kilogram sabu yang disembunyikan di dalam pintu sebuah mobil mewah. Upaya penyelundupan sabu berhasil digagangkan petugas gabungan Satres Narkoba Pores Jakarta Barat dan petugas kepolisian dari Pores Pelabuhan Tanjung Priuk. Sebuah mobil yang mencurigakan di kawasan Grogol, Jakarta Barat diperiksa dan digerida petugas. Hasilnya petugas berhasil menemukan sekitar 11 kilogram sabu dari dalam mobil yang dibawah terduga kurir narkoba berinisial M berusia 23 tahun. Selain M, polisi juga mengamankan pelaku lainnya berinisial A berusia 31 tahun di Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya diduga merupakan kurir dan berantara narkoba jaringan ASEAN yang melakukan pengiriman sabu ke Indonesia sebanyak 6 kali melalui jalur laut. Saat ini berasal dari wilayah luar negeri tentunya, tetapi masih di wilayah ASEAN. Dan juga untuk kualitas dari psikotropika ini di kualitas yang cukup baik. Sehingga memang barang ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga itu yang menyebabkan para pelaku ini mau mengenangkan. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara sumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Mitau Gani, Ainews, laporkan.